Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini kita akan membantu klien kita yang bernama Ibu Irma Ibu Irma ini meminta tolong sama kita untuk mencari tahu anaknya yang bernama Lita Karena Lita ini mempunyai kebiasaan baru yaitu sering keluar tanpa izin ibunya Nah Ibu Irma ini khawatir kalau misalnya anaknya ini Terjerumus pergaulan bebas Dan Ibu Irma pernah mengecek sendiri apakah benar Lita pergi ke rumah temannya Tapi ternyata tidak, temannya mengaku kalau Lita tidak datang Makanya Ibu Irma meminta tolong kita untuk menginvestigasi Mencari tahu sebenarnya anaknya ini itu pergi kemana, main kemana Jadi kita sekarang mau ketemu sama Ibu Irma Tapi gimana ya Ibu Irmanya Coba aja sini dulu Pak maaf mau nanya kenal Ibu Irma enggak? Ibu Irma Ibu Irma disini jualan buang enggak ya? Coba tanya ke Ibu itu yang dagang itu Oh yang disana itu ya Pak ya? Makasih ya Pak ya Coba nanya sini Ibu-Ibu disini Assalamualaikum 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 Bener kan Ibu Irma yang minta tolong sama kita? Iya Oh yaudah Ibu Irma kan disini rame nih banyak orang Apalagi ada kamera gini kan diliatin orang Apalagi ini kita nonggulnya di deket-deket aja Iya boleh Gak apa-apa yuk Apalagi 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 Buktinya? Kalo gak omong yang bener Bu Iya Pernyata Ya Apalagi Gak seperti itu apa? Dari mana? Ini udah ada buktinya, contohnya. Gak, bentar-bentar. Kau ibu nuduh selingkuh, emang? Kalau foto berdua begini, bukan berarti selingkuh, Bu. Sudah bukti kenyataan, kayak gitu, mau diapain. Kenyataan yang benar, melihat si plototin sama kamu. Enggak, Bu. Mungkin emang suami ibu, temenan, sama anak ibu ini. Makanya mereka deket kayak begini. Cuma, pagi ini, cuma foto kayak begini. Bagi ini, sama salahnya itu kali. Gini, tapi ibu udah coba nanya sama suami ibu, belum ini tentang anak ibu ini. Jangan-jangan, nanti ini cuma salah paham aja, kan? Ibu tiba-tiba marah-marah di tempat kayak begini, enak. Enggak, enak, 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 enak. Gak deh, kalian bisa dicampur. Ajarin tuh, Bu. Anak itu. Jadi pelakor. Bu, bahasanya, Bu. Tolong Bu dijaga. Lagian ini kan tempat umum, ibu dateng-dateng, marah-marah kayak begini. Kalau mau kita bicarain baik-baik dulu, Bu. Sekalian, ibu bawa juga suami ibu. Biar lebih jelas, kan, Bu. Harusnya. Ajarin dong, enaknya. Pelakor. Kamu mungkin, Bu. Anak saya jadi pelakor. Kamu kena gimana? Udah ada buktinya, Bu. Gimana sih? Ini kalau yang saya lihat, ya, Bu. Ya, menurut saya ini cuma salah paham aja. Ya, malah paham, lah. Gimana sih? Ibu kan di sini cuma nuduh. Mungkin memang ada, udah ada botong. Gimana? Gak usah. Kok ikut bantuin? Loh, bukan saya ngebantu. Di sini kan, di sini ibu menuduh. Kalau misalnya mau, ibu bawa suami ibu. Biar kita omongin baik-baik semuanya, biar jelas. Kan bisa, bu. Caranya baik-baik. Gak depan pasar kayak gini, gak enak, Bu. Ya, sering nginep di rumah aku sama anak aku. Berteman, malah dia malah. Anak ibu yang ini? Iya. Loh? Gimana sih? Ayo. Awas lu, ya. Anak kamu masih ngaguin suami saya. Ibu kenal gak sama ibu tadi? Tiba-tiba ibu itu ngelabrak. Dan menuduh anak aku selingkuh ngelabraknya. Ya, aku gak bisa ngelak lagi. Aku bingung jadinya. Ya udah, gini aja nih, Bu. Kita jangan ngobrol di sini. Udah diliatin orang-orang, kan gak enak di sini. Iya, Mas. Mbak, saya mau minta izin buat dinamkan suami saya. Oh mau ke bengkel. Maksudnya, Mbak mau minta izin sama suami, Mbak. Iya, saya mau izin dulu buat suami. Suami Mbak kerja di bengkel gitu? Kerja di bengkel. Oh, ya udah gak apa-apa. Ayo kenantrenya. Udah, yuk. Masuk dulu aja. Mas Bas. Mas Bas mana? Bukain dong. Oke. Yuk. Kayaknya gue lagi gak sholat nih. Iya, Bu. Sama aku juga lagi gak sholat. Oh, lagi berhalangan. Iya, lagi berhalangan. Oh ya udah, gak apa-apa. Kalo gitu, sepatnya sama emunya tunggu aja dulu ya. Ya udah deh. Iya, mobil aja. Gue tunggu mobil aja kali. Oh, gue sholat dulu aja sama tim. Iya, yang udah. Gere, yuk. Yaudah. Tunggu mobil aja ibu. Iya. Hmm, jadi ibu belum hinta izin sama suami ibu. Iya, saya belum. Iya. Oh, kita pikir udah minta izin dulu. Iya, Bas. Tapi ini bengkelnya jauh gak nih, Pak? Itu di depan nanti. Oh, di depan aja ya? Nah, nanti ditunjukin aja ya semua mas Bas. Iya. Dikit lagi nyampe, Pak. Dikit lagi nyampe. Nah, di depan tuh ada bengkel suami saya. Belok sini. Iya, belok sini. Di sebelah sini. Ini? Iya, iya. Nah, itu suami saya tuh, Pak. Oh, ini tombolnya. Iya. Ini yang pake jaket suami ibu. Oh, udah siapa saya? Pake jaket. Ya udah siap. Tapi kok dia kayaknya telepon? Telepon temennya mungkin. Yaudah, Mbak kan mau minta izin. Mending turun aja sekarang minta izin. Yuk. Eh lah, Mbak, Mbak. Bentar deh, Mbak. Bentar deh, Mbak. Gak baik. Ini temennya, Mbak. Tolong, Pak. Kita ikutin motor itu, Mbak. Yaudah, ikutin aja. Mas, kita ikutin motor itu aja. Mas, kita ikutin motor itu aja. Mas, Mas. Kok mana? Ini tadi siapa sih sebenarnya, Pak? Kamu udah kenal ya? Sama sekali ngapain. Kepa mukanya tadi gak terlalu kelihatan. Soalnya tadi helmnya aja dipakein, Mbak. Karena itu, saya gak tau deh. Dari kesempatan. Gak tau. Apa suami saya seniku ya, Mbak? Loh, jangan susahin dulu. Soalnya tadi saya lihat kan. Kita semua lihat kan. Dia salam tangan mungkin keluarga. Biasanya kan kalau antara keluarga ketemu salam cumi tangan gitu, Kak. Tapi saya gak kenal dia itu siapa. Tadi dia sempet nelfon kan. Nelfon perempuan ini ya? Iya bener. Tadi perempuan itu dateng-dateng juga megang handphone. Iya. Aduh, masalah ada aja, Mbak. Udah anak saya pergi terus kalau malam. Sekarang ditambah suami lagi. Sama perempuan lain. Siapa tau dia emang temen aja kan. Sahabat deket kan sampai kayak begitu ya. Mungkin. Soalnya kita gak tau pasti. Tapi kalau perempuan ini saya baru lihat loh, Mas. Mending Ibu jangan berspekulasi apa-apa dulu ya. Jangan berasumsi apa-apa dulu. Mending kita ikutin aja nih mereka mau kemana. Ayo, Mas. Cepetan, Mas. Iya, Mbak. Bentar. Ini macet soalnya. Aduh. Keburu hilang. Mas, ini jangan sampai... Gak sampai kehilangan nih. Lagi padat gini. Sampaknya dia ngelipin lebih lagi. Macet lagi, Mbak. Aduh. Sebenarnya saya kasihan, Mbak, sama suami saya. Dia punya penyakit jantung dan gak boleh kecapean. Mbak. Mbak kan minta tolong sama kita buat ngawasi mbak. Anak mbak kan, Lita kan. Kenapa sekarang kita gak langsung ketemu Lita aja? Mbak minta izin lagi ke suami Mbak ntar pas udah ketemu di rumah. Iya, Mbak. Tadinya emang begitu. Tapi saya penasaran loh, Mbak, sama suami saya. Masa dia boncengan sama perempuan? Jangan-jangan dia selingkuh ya, Mbak. Maksud kita kan begini, Mbak. Minta tolong sama kita untuk mencari tahu tentang Lita kan. Kita fokus aja ke Lita. Takutnya nanti kalau ada kayak begini lagi, fokus ibu jadi terganggu. Begitu loh, Bu. Maksudnya. Tapi mas, itu suami saya boncengan sama perempuan loh. Mas, saya baru ini liat loh. Ada aja. Yang satu belum selesai. Ada lagi, tibul lagi masalah yang lain. Anak tadi mas, mas. Lah mas, mas. Kemana? Oh itu, itu. Oh mereka udah di alta aja. Oh iya itu. Saya tuh buncin aja deh, Mbak. Mbak, jangan-jangan ini tempatnya kayak gini, Mbak. Jangan sembarangan kan malah. Cuma nanya perempuan itu siapa? Iya, Mbak. Bentar. Mereka kan tadi naik motor. Kenapa mereka ke halte? Jangan-jangan cuma nganterin doang. Kan bisa aja, Mbak. Bukan bener, Mbak. Maka misalnya mau nanya, Mbak. Bukan begitu, Mbak. Maksudnya ini kan di alta itu banyak orang juga di situ. Kalau Mbak datang, Mbak marah-marah. Yang ada takutnya malah makin rame, Mbak. Menarik perhatian banyak orang. Enggak kok, Mas. Saya cuma nanya doang. Mau nanya perempuan itu siapa? Apa hubungannya dengan suami saya? Cuma itu doang. Ada angkot sih. Mending kita lihat dulu, Mbak di sini. Tadi kan dia naik motor ya? Apa jangan-jangan mereka mau... Tuh kan, betul. Bener kan? Tidak. Tidak. Ceweknya naik angkot. Tuh kan cuma nganterin berarti bener. Coba Mas ikutin, Mas. Cepet, Mas. Ya udah, ya udah. Awas, awas. Abis suami, Mbak. Awas, awas. Tidak tahu sih. Agak cepet, cepet. Lanjut, kita ngikutin perempuannya aja. Halo? Halo, iya? Jerry? Jerry atau Unai? Ah, gini aja. Lu kan lihat tadi bapaknya berhenti di ini kan? Di Alta kan? Ya lu ikutin dia naik motor ya. Soalnya kita pisah nih. Ya kita fokus ngejar ceweknya tadi yang sama dia. Ya pokoknya lu ngikutin dia, ntar kabarin gue ya. Kalau dia kemana-mana. Ya lu ikutin dia naik motor ya. Oke-oke. Awas aja, Mbak. Lihat aja perempuan itu. Saya tanya nanti. Enak aja. Mau boncengan sama suami saya. Jangan gimana ya, Mbak. Kalau memikirkan hal-hal yang nggak nggak, justru malah Mbak tertekan sendiri. Yang ada malah Mbak kepikiran Mbak. Stress sendiri kalau kayak begini, Mbak. Coba Mas jadi saya. Bagaimana perasaan Mas? Kalau istri Mas diboncengin dengan lelaki lain, Mas. Mbak, sahabat. Ini kan kita udah ikutin kemauan Mbak buat nyari tahu tentang perempuan ini. Harusnya kita kenapa nggak ikutin suami Mbak aja daripada perempuan ini. Saya mau nanya, Mbak. Ya Mbaknya sahabat. Itu siapa? Apanya suami saya? Saya udah jelas dong. Ini berhenti angkatnya Mas Bas. Coba-coba jagainya. Lah dia turun di sini. Di mana Kaknya? Itu, itu, itu. Itu? Itu yang percuma. Lu ikutin dia. Kalau takutnya kalau misalkan gue yang ikutin, kan dia bisa aja masuk lembong cewek. Karena nggak tahu dia berada di mana. Apanya yang turun, ngikutin dia kemana aja. Gue sama ibunya. Gue nunggu kabar dari jiri. Ngikutin Mbak tadi. Yaudah, yaudah. Ada gopro nggak? Biar gue bisa. Kuordinasi. Kuordinasi deh. Boleh ya. Yaudah. Yaudah gue tunggu deh. Nanti gue kabarin Mbak Tentang ya. Luat kiri aja, Pak. Luat kiri, Pak. Luat kiri aja. 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 Hatteteng, bade. Ya. Terima kasih.